You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Anda tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat. Perkenalkan, saya Lusia Nalim, Sales Master Atomi Indonesia. Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing tentang Company Introduction dan Rancangan Pemasaran dari Atomi. Bapak Ibu, ketika saya bertemu dengan orang-orang dan mulai menceritakan tentang Atomi, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan ada tiga pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya, saya sebutnya sebagai 2W1H. Apa itu 2W1H? W yang pertama, what? Apa itu Atomi? W yang kedua, why? Mengapa Atomi? Ada apa dengan Atomi? H, how? Bagaimana sistem di Atomi dan bagaimana rancangan pemasaran Atomi? Saya mulai dari W yang pertama, what? Apa itu Atomi? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, coba Bapak Ibu sebutkan produk-produk apa saja yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sehari-harinya. Coba Bapak Ibu sebutkan apa aja. Yes, koyok. Sodol, ya, sikat gigi. Wah banyak sekali ya, tepuk tangan tuh responnya Bapak Ibu semua. Ya, Atomi menyediakan semua kebutuhan yang barusan Bapak Ibu sebutkan. Produk mulai dari kebutuhan perawatan rambut sampai dengan ujung kaki, semuanya ada di Atomi. Jadi, pertanyaannya, Atomi itu apa? Atomi adalah online shopping mall yang berbasis secara online. Apalagi di saat sekarang, sistem online sudah menjadi bagian dari kebutuhan kita. Bapak Ibu bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Jadi, sangat simple. Atomi itu adalah online shopping mall. Atomi menyediakan kebutuhan baik dari rambut sampai dengan ujung kaki, produk untuk bayi hingga dewasa, produk suplemen, produk untuk kesehatan, sampai dengan produk untuk kebutuhan rumah tangga, semuanya tersedia di Atomi. Bapak Ibu, luar biasa bukan? Berawal dari satu negara di tahun 2009 di Korea. Kemudian berkembang ke Amerika, Kanada, Jepang, Amerika Selatan, Asia Tenggara, kemudian ke Oseania, dan telah berkembang dan dibuka di 24 negara. Luar biasa bukan? Dan terakhir telah dibuka di Mongolia baru-baru ini. Dan tentunya dengan dibukanya 24 negara ini, total akumulasi member secara global telah mencapai akumulasi 16 juta member. Atomi memiliki moto perusahaan. Ini diterapkan oleh perusahaan dan seluruh membernya. Seperti yang Bapak Ibu di awal tadi sebutkan, Bapak Ibu sudah menyebutkan moto perusahaan. Yang pertama adalah menghargai semangat. Di sini semangat para membernya, semangat karyawannya, perusahaan mitra, semuanya dihargai, manusia di atomi itu bukan sebagai alat. Dan kedua, menciptakan visi, create a vision. Kita harus memiliki yang namanya visi, impian, tujuan yang jelas. Supaya kita mempunyai arah yang jelas untuk mencapainya. Dan tentunya ketika kita memiliki impian yang jelas, kita harus meyakininya. Sesuai dengan moto perusahaan, mengikuti keyakinan. Kita yakin akan visi kita, kita berusaha untuk mencapainya. Dan yang keempat adalah melayani dengan kerendahan hati. Tentunya di atomi, kita datang dari latar belakang yang berbeda, dari tim yang berbeda, dari asal tempat yang berbeda, tetapi kita di atomi, kita adalah satu. Melayani dengan kerendahan hati. Next, way yang kedua. Why? Ada apa dengan atomi? Mengapa atomi? Atomi telah banyak sekali mendapatkan banyak penghargaan dan salah satunya adalah meraih 300 milion USD Export Tower Award. Ini adalah penghargaan untuk presiden kita, Chairman Mr. Park Hang-il di hari perdagangan Korea. Dan berikutnya, apa saja yang menjadi kelebihan dari atomi? Atomi juga meraih penghargaan Brand Tower Award, yaitu akumulasi nilai export secara global mencapai 980 juta atau setara dengan 9,8 triliun rupiah. Ini adalah Brand Tower Award yang diberikan kepada perusahaan dengan nilai export tertinggi di tahun berjalan. Dan atomi meraih Brand Tower Award ini. Selanjutnya, our CEO, Chairman Mr. Park Hang-il, juga merupakan member resmi dari WFDSA, World Federation of Direct Selling. Ini merupakan perusahaan penjualan langsung yang memimpin pasar dunia. Dan our CEO termasuk member resmi di dalamnya. Sebagai best workplace, Atomi juga mendapatkan penghargaan best workplaces in Korea. Dan our CEO, Mr. Park Hang-il, tercatat sebagai 24 most admired CEO di Korea. Selanjutnya, Atomi juga meraih banyak sekali penghargaan baik di bidang export, penjualan, dan juga produk dari Atomi. Selanjutnya, how? Bagaimana? Bagaimana sistem di Atomi? Bagaimana rancangan pengasarannya? Bapak-Ibu yang di awal tadi Bapak-Ibu sebutkan, produk-produk yang merupakan kebutuhan rutin Bapak-Ibu, pengeluaran rutin Bapak-Ibu bisa dijadikan pemasukan di Atomi. Pertanyaannya bagaimana bisa? Sangat bisa di Atomi. Anda hanya perlu menjadi member di Atomi, dan ketika Anda mendaftarkan member di Atomi itu tidak ada biaya sama sekali. Tanpa registrasi fee, tanpa biaya perawatan, dan sistem di Atomi itu sangat simple, yaitu dua kaki, sistem binari, kiri dan kanan. Juga akumulasi tanpa batas. Bapak-Ibu bisa menikmati kedalaman ke bawah 10, 100, ataupun 1 juta akumulasi tanpa batas. Dan ketika Bapak-Ibu sudah mendapatkan ID di Atomi, Bapak-Ibu sudah mendapatkan tiket secara global One Marketing. Secara global, Bapak-Ibu sudah mempunyai akses di Atomi. Juga ada yang namanya pembagian yang seimbang, adanya ceiling point. Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu melakukan pembelanjaan rutin di Atomi, ada namanya PV, point value. Ini apa? Ini adalah angka yang digunakan sebagai standar di dalam perhitungan komisi Bapak-Ibu nantinya. Dan juga, PV tiap produk ini berbeda. Bapak-Ibu, barusan saya sebutkan 2W, 1H. What, why, dan how? Apa itu Atomi? Mengapa Atomi? Dan bagaimana sistem di Atomi? Tentunya ini akan menjadi panduan bagi kita semua di dalam menjalankan Atomi. Sebagai penutup dari saya, ada satu quote yang paling saya sukai. Yaitu, stop wishing, start doing. Because, kenapa? Karena, if you start wishing, you not doing, itu sama saja bohong. So, start wishing is not enough. We must do. Do it now. So, see you at the top, Atomi yang semua. Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.